Hei 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 ketemu lagi bersama saya Eksen Muhajib Kelana Kali ini kita akan membahas sesuatu fenomena yang mengehebohkan, yang mengejutkan, dan yang tidak penting Baru-baru ini NASA menemukan sebuah lubang besar yang muncul di permukaan matahari Menurut para ilmuwan, hal ini akan berampak buruk bagi bumi Dan diketahui, lubang misterius tersebut bernama Koronal Hall Lubang tersebut sangat berdampak buruk bagi bumi dan juga kita sebagai penduduknya Hal ini dikarenakan lubang tersebut dapat memperbesar badai matahari Dampak dari radiasi badai matahari dapat membunuh setiap makhluk hidup di bumi Walaupun badai matahari memang tidak bisa menembus lapisan atmosfer kita Namun, dengan intensitas yang semakin besar, bukan tidak mungkin bahwa radiasi matahari dapat menembus lapisan atmosfer kita Nampaknya kita akan harus sering memakai kacamata anti-radiasi Agar mata kita terlindung dari radiasi dan juga agar kita terlihat Keren Bukan cuma itu saja, radiasi dari badai matahari juga dapat merusak jaringan internet di bumi Hal ini sangat-sangat berdampak buruk bagi banyak orang Berdampak buruk bagi orang-orang yang sering main game online di warnen Berdampak buruk bagi youtuber Berdampak buruk bagi orang-orang yang sering menggunakan internet Terlebih lagi, ini sangat berdampak buruk bagi para cewek-cewek Kenapa? Karena cewek-cewek nggak bisa buka Instagram Mereka nggak bisa pamer foto mereka Mereka nggak bisa pamer foto belanjaan barunya Mereka nggak bisa pamer foto makanannya Mereka nggak bisa buat snapgram Kalau mereka nggak bisa lakuin itu Mereka akan gila Saya harap itu tidak kerjanya Agar kita semua tidak mendapat kerugiannya Dan NASA juga belum bisa memastikan Lubang hitam yang misterius di permukaan matahari itu Berasal dari mana dan sejak kata Sekian dari saya, Axel Muhammad Uplana Kalau ada seorang seseorang kata, mohon maafkan Salam hujan, kan?